Rumah Kos Inilah jenis usaha pertama yang bisa Anda pertimbangkan jika ingin berbisnis di sekitar kampus Alasannya jelas sangat kuat, karena mahasiswa-mahasiswi itu butuh tempat tinggal Yap, semua tahu bahwa tidak semua pelajar di universitas itu berasal dari kota Anda Banyaknya anak-anak perantauan jelas membutuhkan tempat tinggal selama setidaknya 3 tahun mengenyam pendidikan di kampus Untuk itu, peluang usaha rumah kos tidak pernah ada matinya dan selalu untung jika dibuka di sekitar kampus Namun wajib diingat, karena para mahasiswa ini merupakan anak rantau yang belum punya penghasilan tetap Usahakan tidak membebani biaya sewa kamar yang terlalu mahal Jika Anda memberikan harga terjangkau dan lingkungan bersih, rumah kos pasti laris manis Jasa fotokopi dan print Yang namanya mahasiswa pasti akan selalu diliputi dengan tugas dari dosen Demi menjalankan tugasnya itu, mereka kadang sering memfotokopi buku atau jurnal Untuk itulah, bisnis jasa fotokopi bakal selalu dibutuhkan oleh mahasiswa Lebih baik lagi, jika bisnis fotokopi yang Anda buka dilengkapi dengan jasa print yang sangat diperlukan anak kampus Pahamilah bahwa tidak semua mahasiswa mendapatkan fasilitas mesin print dari orang tuanya Sehingga jasa print sangat membutuhkan Sehingga jasa print sangat membantu Meskipun satu lembar print dihargai seribu rupiah Mengingat ada puluhan atau ratusan lembar tugas yang harus mereka cetak Tentu merupakan keuntungan bagi Anda Bahkan bukan tak mungkin Jika pendapatan jasa fotokopi dan print yang Anda keluti Bisa menghasilkan pendapatan berkali-kali lipat dari modal Jasa Wondri Kiloan Hidup jauh dari orang tua dan kampung halaman memang menuntut mahasiswa harus mandiri Mulai dari mengurusi makanan sampai keperluan cuci baju Namun bagi mereka yang disibukan dengan berbagai kegiatan kampus atau tugas dosen Kerap kali baru bisa mencuci baju seminggu sekali Nah mereka inilah yang bisa menjadi pangsa pasar empuk untuk bisnis jasa laundry Anda Sediakan harga murah meriah untuk jasa cuci dan setrika Kiloan Jika Anda ingin bisnis berjalan lancar Namun sekalipun harga terjangkau Jangan sampai cucian tidak bersih Karena ini bakal membuat calon konsumen lari terlebih dahulu Lebih baik lagi jika jasa laundry Kiloan Menyediakan fasilitas antar jemput cucian Cafe tempat nongkrong Mahasiswa yang masih berusia muda tentu senang kumpul bareng temannya Entah membicarakan tugas kampus Sekedar bergaul atau berkencan usai kesibukan kampus Disinilah letak kejelian Anda untuk membuka sebuah cafe Bisa cafe berukuran besar lengkap dengan fasilitas wifi, live music, atau cuma sekedar kedai kopi sederhana Asalkan harga menunya terjangkau dan bisa nongkrong lama Cafe itu jelas bakal jadi pilihan Keberadaan hotspot internet gratis dalam cafe juga akan membuat bisnis Anda dipilih anak kampus Karena mereka bakal doyan nongkrong lama sambil membawa laptop entah berselancar atau mencari tugas Terima kasih telah menonton!